Jalan Nasional Sukabumi Bogor Pemprov Jabar bentuk kugus tugas untuk mencari solusi nasib ribuan tenaga honorer. Ribuan warga desa Pulau Sari Kabupaten Sukabumi menyambut kembali diadakannya, sedekah bumi. Kita ke informasi yang pertama puluhan rumah di kota Banjar terendam banjir. Hujan deras menyebabkan tingginya debit air yang tidak dapat ditampung oleh drainase yang buruk. Sejak pagi hari diguyur hujan, permukiman warga di desa Waringin Sari, kecamatan Langan Sari, kota Banjar terendam banjir. Selain hujan, banjir juga disebabkan saluran drainase yang buruk. Setiap turun hujan, permukiman warga yang berada di dataran rendah selalu terendam air sebab tidak ada lagi pembuangan air. Ini sudah telusuri ya, ternyata di hulunya saluran ini terlalu kecil, pertama itu. Yang kedua, salurnya cuma itu saja. Harusnya di sananya di sodet ada beberapa penyodetan. Saluran air mana juga? Yang sebelah sana, di hulunya. Jadi sepuluh senter juga ke sini informasinya. Nah, ini salurannya kan kecil, jadi tidak tertampung. Kalau mau air debat airnya, tidak tertampung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah meminta kepada PUPR dan Balai Besar Wilayah Sungai Citangdui melakukan penyodetan sungai agar permasalahan banjir dapat segera diatasi. Eko Setia Budi melaporkan dari Kota Banjar. Truk pengangkut pasir mogok di jebatan Pamaroyan, Cibadak. Akibatnya jalan utama Sukabumi, Bonggor atau sebaliknya mengalami kemacetan panjang. Satu unit truk bermuatan pasir mogok di jembatan Pamaroyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Rabu pagi. Hal ini memicu kemacetan panjang kedua arah di Jalan Sukabumi, Bonggor. Tidak disiplinnya pengguna jalan memperparah kondisi kemacetan. Tadi kalau mogok dari jam sekitar pukul 05.00, namun kepadatan terjadi pada pukul 05.30, seluruh gunung kendaraan roda dua tidak disiplin. Mereka ingin melekas masuk pabrik takut kesiangan, sehingga melambung dan mengambil jalan ke tanah. Dari arah pengawanan, tidak bisa jalan karena terhukum. Menurut keterangan sang sopir, truk yang dikemudikannya mogok disebabkan oleh dinamo starter yang rusak. Mas mau moper, mati. Dinamonya mati? Terus? Kalau udah dinamonya beres, akhirnya itu gak hidup. Gak hidup, akhirnya juga. Kemacetan ini merugikan pengguna jalan lain. Mereka terjebak kemacetan hingga dua jam. Bapak mau kemana, Pak? Tanjung Periuk. Kok ke Tanjung Periuk? Telat. Jadi telat ya? Oke, jam 12. Ini udah nyampe. Pasinya udah nyampe. Polisi mengevakuasi truk dan melakukan rekaya selalu lintas melalui jalur alternatif untuk mengurai kemacetan. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. 6 orang korban kecelakaan pikap masuk ke jurang di Kabupaten Ciamis dirujuk ke Majalengka. Sementara satu korban lainnya yang merupakan supir pikap masih dirawat di RSUD Ciamis. Kondisi kesehatan, tujuh korban kecelakaan pikap masuk jurang di Desa Cibrom, Kecamatan Sukabanti, Kabupaten Ciamis berangsur membaik. Oleh karena itu, pihak RSUD Ciamis merujuk 6 dari 7 korban yang selamat ke Majalengka agar para korban bisa dirawat dekat dengan tempat tinggal mereka masing-masing. Mayoritas korban mengalami luka di bagian kepala dan patah tulang. Sementara satu korban lainnya yang merupakan sopir pikap kini kondisinya stabil dan masih dirawat di RSUD Ciamis untuk kepentingan penyidikan. Eko Setia Budi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Dengan modus berpura-pura menjadi ojek daring seorang pria di Kabupaten Bandung mencuri sepeda motor. Modus ini dilakukan untuk mengelabui polisi dan juga warga. Pencurian sepeda motor dengan berbagai modus semakin marak di Kabupaten Bandung. Seperti yang terjadi di kawasan Dayokolot dengan modus berpura-pura menjadi ojek daring pencuri ini dengan leluasa mengambil sepeda motor yang sedang terparkir di rumah kontrakan. Berbekal rekaman kamera pengawas polisi pun mengungkap kasus tersebut. Satreskrim Polresta Bandung yang tengah berpatroli membergoki salah satu pelaku bernama Rentra saat sedang membawa sepeda motor curian. Anggota kering serse dari Polresta Bandung sedang melakukan patroli dan mendapati adanya pelaku yang sedang menuntut kendaraan. Ketika anggota kering serse ini melihat bahwa motor tersebut tidak ada kunci yang menempel di motor maka dilakukanlah pendalaman oleh anggota reskrim tersebut kepada pelaku sehingga ditanya surat-surat tidak ada ditanya berkaitan dengan kendaraan bermotor tersebut pelakunya tidak mengetahui sehingga dilakukan pengembangan dan akhirnya didapatkan pengakuan tersangka bahwa motor tersebut adalah motor curian. Setelah diselidiki ternyata Rentra tidak sendiri. Polisi akhirnya menangkap pelaku lain dan salah satunya merupakan anak yang masih di bawah umur. Tak hanya sepeda motor, komplotan ini juga pencuri spesialis tabung. Daripada tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti tulpen genggam, jaket ojek dari, tabung gas kosong, dan tiga unit sepeda motor. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman tujuh tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Kita beralih ke informasi lainnya seorang pria bernama Dadan Tega mencabuli gadis yang masih berumur sembilan tahun di Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat. Tersangka mencabuli korban di sebuah gubuk di sawah. Usai melampiaskan nafsu bejatia Dadan juga mengambil perhiasan dan telpon genggam milik korban. Modus yang digunakan korban yaitu merayu korban dengan uang. Selain itu, Dadan juga mengancam korbannya agar korban tidak mengadu kepada keluarganya. Kepada polisi, pelaku mengaku tega mencabuli gadis di bawah umur lantaran sering menonton film porno. Kasus ini terungkap setelah korban mengeluhkan rasa sakit di kemaluannya atas perbuatannya tersangka diancam hukuman 15 tahun penjara. Pelaku dengan korban ini masih satu wilayah, petanggaan. Petanggaan di mana dalam melakukan perbuatannya tersangka yang melakukan tindak asusila dengan melakukan pengancaman kepada korban dan intimidasi supaya tidak menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kepada siapapun. Dan setelah melakukan perbuatannya, pelaku meluncuti atau merampas perhiasan yang ada di tubuh korban. Pasangan suami istri berinisial AK dan CS nekat mengedarkan sabu-sabu di Kuningan. Di lokasi penangkapan pertama di Jalan Jalaksana, polisi menyita sabu-sabu seberat 1,7 gram. Dari penangkapan itu, polisi akhirnya melakukan pengembangan kasus dengan mendatangi rumah tersangka di Desa Cilajak, Jamatan Keramat Mulia. Setelah rumah tersangka digeledah, polisi menemukan lagi barang bukti sabu-sabu seberat 102,47 gram yang disimpan di speaker aktif. Menurut keterangan salah satu pelaku, sabu-sabu ini didapat dari seorang berinisial OM alias abang warga kota Depok. Atas perbuatannya, kedua tersangka diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tim berawal dari pengungkapan di titik pertama, CKP pertama, itu kami mendapatkan sabu-sabu yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 1,17 gram. Kemudian kami melakukan penggeledahan di tempat yang kedua, di salah satu rumah. Kemudian kami mendapatkan barang diduga sabu-sabu seberat 102,47 gram.